. Natasha Wilona tanggapi telak kabar Feral Bramasta bangun rumah puluhan miliar untuknya. Natasha Wilona bereaksi tertawa sekaligus memberikan jawaban telak terkait kabar jika rumah baru Feral Bramasta yang bernilai hingga 20 miliar rupiah mulanya dibangun untuk dirinya. Feral Bramasta beberapa waktu lalu sempat membagikan perkembangan dari pembangunan rumah barunya. Rumah mewah yang ditaksir mencapai harga 20 miliar rupiah ini disebut-sebut sudah hampir selesai. Bahkan Feral optimis jika rumah itu bisa ditempati di bulan Desember 2022 mendatang. Namun yang menarik dari cerita Feral terkait rumahnya ini adalah kisah dibaliknya. Feral tak segan membeberan jika rumah itu dulunya sempat ia rancang bersama-sama dengan Natasha Wilona saat masih berpacaran. Bahkan pembelian tanahnya pun saat mereka masih bersama. Meski Feral mengatakan jika kelak rumahnya adalah untuk ditinggali bersama pasangan, namun pengakuan Feral terkait cerita dibaliknya membuat nama Willow sontak terseret kembali. Hal ini takpelah kembali memicu isu jika dulunya Feral membangun rumah tersebut untuk Natasha Wilona. Kali ini giliran Willow yang bereaksi. Saat ditanya kabar jika rumah puluhan miliar Feral dibangun untuknya, Willow dengan tegas menyanggah. Enggak lah, ujar Natasha Wilona seraya tertawa kecil. Seperti dalam tayangan seleb on Cham News belum lama ini, Willow tak memungkiri jika impian membangun biduk rumah tangga bersama mereka miliki saat masih berpacaran. Namun menurutnya pemikiran tersebut wajar dimiliki oleh setiap sepasang kekasih termasuk dirinya dan Feral. Namun semua itu kandas mengingat keduanya kini telah putus. Karena itu Willow kembali menampik jika rumah Feral dibangun untuknya. Itu dulu banget, ceritanya lagi pacaran pasti semua orang berpikiran serius. Tapi enggak lah, tegas pemain sinetron, cinta karena cinta, ini. Mengakhiri bantahannya, Willow juga memberikan jawaban telak jika fakta rumah tersebut atas nama Feral membuktikan jika hunian mewah itu bukan untuknya. Itu buat Feral sendirilah, atas nama dia kan, kelakar Natasha Wilona mengakhiri. Terlepas dari itu, kisah masa lalu Feral dan Willow masih membuat banyak fans susah move on. Terlebih keduanya hingga saat ini masih sama-sama sendiri. Tak heran jika fans terus menjodohkan dan berharap Feral CLBK bersama Natasha Wilona. Apalagi Feral juga sempat membuat pengakuan heboh saat muncul di kanal YouTube Bo William. Kala itu ia mengaku yakin akan menikahi Natasha Wilona andai tak ada penghalang perbedaan agama di antara mereka. Sejujurnya, kayaknya yang sudah tahu aku luar dan dalam, segala macam, ya, Wilona. Again, there is agap between us, kata Feral. Kalau kalian satu agama, hajar enggak, tanya boy. Ya, for sure, ya. Of course, ya, jawab Feral cepat. Terima kasih telah menonton!